salam pemula selamat datang kembali kawan-kawan youtuber khususnya para youtuber pemula semoga saya dan anda semua tetap sehat ada banyak hal yang harus diketahui oleh para youtuber pemula jika ingin channelnya tetap aman dan bergembang Mari kita sama-sama belajar dan simak terus video ini ih 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 dapat lagi bro iya udah layak goreng ini ekornya merah buat para youtuber pemula yang salim sup-porsup wajib tahu hal ini agar apa yang kita usahakan tidak menjadi sia-sia hal ini pernah saya alami teman-teman beberapa bulan lalu dimana subscriber yang saya dapatkan banyak sekali akan tetapi hanya dengan beberapa jam saja sudah turun ke titik awal lagi saya bingung waduh apa yang salah ini kok subscriber saya turun drastis begini rupanya teman-teman ini dia biang keladinya nah semua kata-kata komentar seperti ini pasti dianggap spam oleh itu otomatis apa yang kita usahakan akan gagal dan sia-sia ini pengalaman saya loh teman-teman makanya hindari berkomentar seperti itu nah terus yang aman seperti apa kalau kita ingin mendapatkan subscriber dengan cara aman diantaranya ya seperti ini sob pertama bikin video yang menarik enak ditonton enak didengar sehingga yang nonton pun tidak mudah jemuh usahakan video kita tampil menarik di depan pemirsa yang kedua bergabunglah ke channel yang khusus membahas masalah subscriber atau membahas youtuber pemula biasanya disana banyak sekali para youtuber pemulanya misalkan saja di channel ini teman-teman hampir 80% isinya para youtuber pemula buatlah komentar disana dengan aman kuncinya kita sesama pemula harus seling kompak dan saling pengertian dan cepat tanggap Hai dan tetap berkomentar yang sopan dan bermanfaat dan juga saya sarankan sebagai youtuber pemula komentar kawan-kawan yang datang ke video kita jangan cuma dikasih jempol dan lambang hati doang harus kita lihat dan cek channelnya kita lihat kalau dia masih pemula pasti butuh dukungan kita saran saya sih janganlah pelit-pelit menonton luangkan dua menit sampai tiga menit untuk membantu nah sebaliknya agar teman-teman kita betah nonton video yang kita suguhkan haruslah videonya yang menarik dan enak ditonton nah yang ketiga teman-teman jangan berkomentar seperti yang di atas tadi berkomentar setelah sesuai dengan isi video yang diputar atau yang ditayangkan nah disini para youtuber pemula harus cepat tangkap juga jangan seakan-akan gayanya sudah kayak youtuber hebat ingat bro kalau kita juga masih butuh dukungan ya yang keempat sering-sering berkunjung ke channel kawan-kawan pemula lainnya supaya channel kita pun juga sering dikunjungi kawan-kawan ya dengan syarat kita meninggalkan jajak komentar lah kalau kita ini youtuber pemula tetap hindari kata-kata yang mengandung spam yang kelima wajib nonton dulu sampai tiga menit baru tekan tombol like dan subscribe nya setelah itu baru komentar Hai kenapa biar teman-teman kita pada tahu kalau kita hadir dan ingin mendapatkan dukungan dan kunjungannya juga yang terakhir teman-teman tampilkan jumlah subscribermu dan biarkan orang-orang berkomentar di kolom komentar agar kita dan teman-teman lainnya bisa saling mengisi memberikan saran dan masukan nah semua ini berlaku untuk seluruh youtuber pemula tanpa terkecuali jika ingin channelmu berkembang aman dan sukses oke teman-teman jika teman-teman ingin memberikan saran atau cara untuk lebih mudah mendapatkan subscriber dan jam tayang silahkan isi kolom komentar di bawah ini saya tunggu ya oke demikian dulu teman-teman semoga bermanfaat dan mohon dukungannya jangan lupa like subscribe dan komennya agar channel ini tetap terus berbagi hal-hal yang menarik dan bermanfaat lainnya salam pemula selamat menikmati selamat menikmati